Orang nggak bakal mandang gue bosnya kan. Nggak ada gapnya jadinya. Ketika gue ketemu di mana-mana, gue nggak perlu ada beban buat jajanin orang kan, Yoke. Iya lagi. Gue, kalau mau melin orang, boleh tanya Wawa. Wah, mulut gue nggak ada remnya, Yoke. Serius. Bangsa tuh. Emang pada kerja, pada kagak ada otaknya. Gue nih dapet kesempatan mandi, tapi nggak bisa nyampung. Mending nggak mandi gue, Mak. Udah sih, ini barang kita urus, barang-barang siapa yang mau pake, bos kita. Kayak gitu. Iya nggak? Bener nggak sih? Bener, bener, bener. Nggak perlu, ah, nih. Dan gue pun, lo pake barang gue, barang itu cuma ada di Harkes, ada namanya. Oh iya? Iya. Iya dong. Di Harkes doang. Ketika lo buka, lo tanjangin, gue sadar diri barang gue, barang Jablayan. Artinya pake sana, pake sini. Pake sini, pake sini. Iya kan? Ada beberapa pendor juga yang masih pake gue, kan? Artinya, gue nggak mau nge-brand equipment gue ini ketika orang pake harus dilakban-lakban, kan nggak enak. Iya lah. Dan gue jauh-jauhin kayak ada nomor telepon dan lain-lain, nggak ada di barang gue. Cuma brand logo aja, karena ketika loading-an, lo kan sering ketemu pendor lain, nggak? Bira-bira tuker. Nah, itu. Ada stand sih, biasanya stand tuh suka, aduh, stand tuh kadang kalau nggak ditandain ya, ada aja yang nyomot. Kalau stand kabel, memang gue tandain dengan warna, tapi nggak dengan brand yang, wah harus ini. Iya, itu ada tandanya lah. Kayak gitu. Jadi, kalau dibilang, jauh. Kalau orang kan, bicaranya, kerja sama ini. Ya, gue nggak pernah ngomong terus, wah gue nggak kerja. Nggak. Gue nggak perlu, maksudnya gue nggak perlu nunjukin, nih gue tuh sebenarnya disitu ada barang, ada ini. Ada profit, ada sharingnya lah. Iya, gue nggak perlu kayak gitu, nggak perlu. Orang ngeliat gue, maksudnya lebih enak buat gue. Karena apa? Orang nggak bakal mandang gue bosnya kan. Nggak ada gapnya jadinya. Ketika gue ketemu di mana-mana, gue nggak perlu ada beban buat jajanin orang kan, Yoke. Iya. Iya lagi. Iya juga ya. Iya kan? Iya juga ya. Iya, harusnya lu jajanin gue dong. Iya, iya, iya. Sebenarnya, ya lu ada untungnya ketika lu dikenal orang, nih. Ketika lu dikenal orang, maksudnya, wah lu bosnya nih. Ada income apa maksudnya nih? Ada keuntungan apa buat lu? Keuntungan apa ya? Ada keuntungan apa? Keren. Keren doang, keren doang. Keren? Iya. Keren nggak usah pake kayak gitu, gue udah keren, Yoke. Iya, iya, iya. Iya, iya. Gue setuju sih. Gue setuju sih. Jadi sebenarnya kan kata keren kan gini, Yoke. Lu pake baju apapun, nggak bakal bisa lu bilang keren, dibilang orang keren, kalau lu nggak pede menjalannya. Nah, itu poin penting tuh. Iya kan? Tapi ketika lu udah mau pake baju apa, sobek-sobek dan lain-lain pun, ketika lu nyaman, merasa keren, ya dari sini. Keren aja, keren aja udah. Orang masa bodo, emang gue ngurusin lu. Iya. Iya kan? Aku kasih duit. Iya, dari situ maksudnya. Kalau-kalau kayak, wah gue nih harus dibilang gini. Nggak, gue dari dulu nggak kayak gitu. Anak-anak tuh 80% gue kendalikan, gue yang mengendalikan. Bang, ini besok tanggal berapa aja? Anak-anak tuh freelance tuh semua. Gue nggak punya orang yang gue gaji. Tetap nggak punya. Tapi anak-anak freelance nih, yang ikut gue itu freelance, tapi prioritas. Oke. Gue bisa cari freelance yang lain. Tapi maksud gue hubungan keluargaan sih. Gue udah biasa pake dia, dia pun menghargai gue. Gue memanusiakan dia, dia akan memanusiakan gue juga. Nah, penting tuh buat rental. Jadi. Value-nya bagus. Bang, gue besok mau ada job nih. Tanggal berapa pul? Ini tanggal sekian sampai sekian. WIP ada nggak? Ambil. Kenapa sih harus lapor ke gue? Iya. Itu hak pribadi 100% punya dia lho. Tapi itu dia, bukti bahwa sudah menghormati. Iya. Intinya sih kalau gue bilang, dia menghargai dan kasarannya dia memprioritaskan gue. Betul. Betul, betul. Tapi kan lu boleh cari tahu artinya, kenapa sih orang bisa prioritasin? Iya, iya, iya. Ada plusnya apa nih di gue? Kenapa sampai segitunya sih lo? Iya, lo kok kayak gitu. Kalau bukan sesuatu banget mah, biasanya orang lewat aja lah. Apa, utangnya banyak sama gue? Iya kan? Apa, gimana? Enggak sebenarnya, enggak sama sekali. Tapi mereka ya, ya yang itu tadi gue bilang, memanusiakan manusia itu penting. Oke. Gue, kalau ngomelin orang boleh tanya Wawa. Wah mulut gue nggak ada remnya yuk. Serius. Tapi, akan gue tutup dalam saat itu juga. Udah, beres. Beres-beres aja udah. Gue kalau ngomong, maaf nih ya. Wah, bangsa tuh. Cuman pada kerja, pada gagal ada otaknya. Maksudnya, ya saat itu namanya. Gue termasuk orang yang, hitungnya manajemen emosionalnya tuh gue rada kurang. Oke. Maksudnya, ya mungkin karena gue bukan orang yang belajar etika dengan baik ya. Tapi paling enggak gue gini, belajar etikanya gue di jalan. Iya. Sambil berjalan gitu kan. Jadi, ketika apa-apa ya dengan cara jalanan aja nih. Iya. Iya dong. Iya, iya, iya. Jadi, tapi anak-anak itu, tau. Iya, kenal. Dia nggak seperti itu kok. Iya. Dia tau. Dia udah bisa menilai seperti itu. Ini bang Danang mah, bacotnya ampun. Tapi dia mah udah, begitu ya begitu aja udah. Jadi bukan tipikal yang, tas, 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 tas. Ntar masih gue gendung-gendung aja gitu. Gaya tahunnya kan, lewat. Ntar balik lagi. Enggak, enggak yang kayak gitu. Gue mendingan sekalian gue, tas, 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 selesai. Sorry ya, gue nih ngomel-ngomel. Karena ini sistem yang salah. Ada sebabnya lah ya. Ketika salah ya, kalau sadar diri sih gini ya. Sadar dirinya orang itu gampang. Lu nggak mau diomelin, jangan kerja. Iya. Karena lu jadi owner pun masih diomelin, men. Iya, iya, iya. Diomelin sama klien, kan? Klien, bener, sama klien. Terus tahapan nih, kita bisa nggak ngomelin orang itu, nggak diomelin orang apa. Nggak kerja. Nggak kerja. Jadi anak nggak kerja, lu mau jadi apa, lu? Terus, apa ya kan? Nggak ada, tetap. Iya juga sih. Lu mau cari. Mati sih, mati paling. Kalau mau mati sih. Tapi tahan-tahan lu, tahan lu. Langsung aja kita mau berdiri, lu. Selamat datang diberani. Buat kita udah nomor satu di Indonesia. Jadi udah, tadi udah start, bang. Jadi, teman-teman semua, nih podcast kali ini, kita kedatangan salah satu tamu. Kemarin kita sudah undang salah satu rekannya, bang Wawan. Sekarang sudah ada bang Danang. Jadi, lu kalau lu bilang Danang, nggak ada yang kenal. Oke, siapa? Gimbal. Oh, bang Gimbal. Bang Gimbal. Di audio udah. Oke, kita ulang. Sekarang ada bang Gimbal. Bisa diulang gitu, yuk? Bisa, nggak masalah. Sambil ngerokok santai, yuk? Santai. Jadi, gini teman-teman. Seperti biasa, gue selalu ngomongin ini. Orang belakang layar nggak pernah ada yang dikenal. Tapi punya dampak yang besar dalam sebuah event acara. Nah, salah satu ini. Jadi, abang Gimbal ini, dia yang salah satu orang yang cukup berperan penting dalam WIP. Karena bang Wawan. Eh, bang Wawan. Salah, bang Wawan di rumah dong. Bang Gimbal ini biasa dia ngurus operasionalnya. Kalau misalkan ada kerjaan atau maupun job di luar. Nah, sebenarnya dia itu dulunya apa sih? Nanti kita akan cari tahu. Nanti kita coba akan cari tahu. Bang, kita ngomong mundur lagi ya. Ngomong mundur lagi. Bang, sekarang ini kan lu full time. Full time di dunia audio. Lebih tepatnya di rental ya. Rental. Tapi, yang gue mau tahu. Atau mungkin yang teman-teman juga mau tahu. Karena kan teman-teman juga pasti sangat sedikit lah orang belakang layar yang dikenal orang gitu. Mungkin lu boleh kenalan dulu, lu siapa dan lu dari mana? Kalau gue kenalan tuh biasanya dikenal orang, yuk. Jadi, gue jarang kenalan. Orang udah tahulah siapa gue. Tapi, nggak perlu ditahu gue juga. Nggak perlu. Nggak penting juga, kan? Nggak masalah. Biasa, sebutan panggilan lu kalau di lapangan siapa? Gimbal. Gimbal? Gimbal. Gimbal. Oke. Nah, lu sendiri yang orang pengen tahu juga adalah sebelumnya sebelum masuk dunia audio atau nggak? Pas udah masuk dunia audio deh. Wah, ini lu mau malu-maluin gue nih. Nggak. 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 Lu mau malu-maluin gue nih. Masuk gue gini. Background gue mau dibongkar-bongkar nih di sini nih. Percayalah, podcast audio kalau kita bahas terlalu teknis, orang bosen, Bang. Siapa mau udah keren? Ngeliatin gerak-gerak. Masa udah keren, Bang? Beti nggak lu coba? Di sekolahan. Di sekolahan. Di sekolahan aja. Di sekolahan ada tuh kayak gitu. Kalau di podcast ini, kita sharing, ringan, tapi berdampak buat orang. Nah, maksud gue nih yang gue mau, yang jadi pertanyaan lu buat teman-teman, dulu awal lu sebelum start full time di dunia audio, belajar dari mana sih? Belajarnya dari mana tuh? Kalau dibilang belajar, gue nggak ada belajar, yuk. Jadi gini, dulu itu gue, awalnya kan memang kebawa hobi sih sebenarnya. Kebawa hobinya tuh gue main. Dulu nge-band. Ya beberapa besar orang tahu gue nge-band. Tapi saat itu gue belum terjun, artinya belum bisa apa-apa. Gue belum bisa apa-apa. Akhirnya, tapi paling nggak gue tahu kabel, gue tahu artinya instalasi ya minim-minil, minimalis, artinya gue bisa lah ngidupin mic. Iya kan? Ke ampli, gue bisa hidupin. Makanya buat orang yang nggak tahu apa-apa ya, artinya tahap itu tuh, lu bisa ngidupin. Bisa ngidupin mic aja, soalnya kalau dihitung mixing, semua orang pun bisa mixing. Bener. Karena, lu pernah tahu speaker aktif kan ya? Ada high, mid, low. Ada, benar. Tapi biasanya tulisannya kan low, middle, treble kan? Dia bisa nge-pasin dengan apa yang dia suka aja, itu udah mixing. Iya dong? Iya juga ya? Iya lah. Jadi, kalau dibilang, gue mengemari dunia audio, dulu gue baca-baca, sering baca salah satu tabloid, dulu ada audio pro ya. Oh, sudah the one and only audio pro. Karena dulu gue juga ngejual itu. Oh, iya. Iya dulu ngejual itu. Jadi, jadi sorry ini agak berisik, karena, berapa kali gue podcast sama orang-orang audio, orang audio itu keluhannya cuma satu, di atas nggak bisa ngerokok. Jadi, tolong buat orang di belakang layar podcast berani, ya kalau boleh, ruangan atas, disediakan access. Oke, Pak, lanjut lagi. Kalau dihitung-hitung, awalnya ya, gue bisa ngerti itu, gue baca-baca, terus, ada yang ngajakin temen. Oke, sorry. Kalau gue boleh tanya, itu tahun berapa lo start? Kalau dibilang megang kabel 2002 udah mulai yuk. 2002 lu megang kabel nih? masih jaman sekolah. Perkenalan ini berarti ya? Oke. Jadi, zaman dulu kan gini yuk, mau ngeband, biasa anak-anak soto ya kan? Wah, nyolok-nyolok ampli. Sedap. Pake speaker aktif gitu, aja udah seneng yuk. Zaman dulu, belum terjun ke dunia yang ini, sekarang ini. Zaman dulu cuma orang-orang yang sotoy, wah, ini bisa ini, bisa ini, wah. Biasa soal ngatur-ngatur ya kan? Cari-cariin di pilih. Dari situ, ada temen nawarin, freelance-an freelance gitu, hire-hire di pendor-pendor kan? Oke. Gue jalan tuh. Ikut, zaman itu ikut, salah satu pendor lah. Siapa? Sebutin aja gak masalah? AKP. AKP, oke. Arikis Productions. Oke. Wad, berarti itu dari 2002, untuk sampai kemasuk ke mas, grupnya mas Arikis, itu lo butuh waktu berapa lama nih? Masa dari 2002 itu langsung masuk? Enggak? Ya kan gini, freelance zaman dulu mah butuh tenaga aja yuk. Iya juga ya. Oh, berarti lo dulu startnya ngangkat-ngangkat? Ya iyalah. Oke, oke, oke. Lalu masuk mas Arikis? Sekarang lo kalau mau orang, bisa langsung ngopret, bisa langsung ini. Gue bilang ngimpi aja lah. Iya dong. Gak bisa lah. Anak bayi lahir, jalan aja, kudung rangkak dulu. Iya. Ya kayak gue pertamanya, dia gulung kabel dulu. Sampai sekarang pun, budaya itu masih gue tahan. Iya, gulung kabel. Iya. Anak-anak, bang, ajarin gue ngopret, ajarin gue ini. Gue lemparin kabel aja. Gulung kabel yang bener. Karena ada alurnya, yuk. Setuju. Setuju sih. Ada alurnya, kenapa? Ketika lo udah bisa ngulung kabel dengan bener. Iya kan? Dari situ lo akan gue suruh nyolok. Oke. Colokin ke PA ini. Colokin ke sini. Ntar yang bawahnya ini ya. Yang ini. Ntar colok ke mixer yang ini. Atau colok ke manajemen yang ini. Oke. Akan terbiasa ya, yuk. Iya. Ketika terbiasa, dia udah tahu. Besok-besok, biasa. Oke. Tes, tes, tes. Sendiri udah tuh bisa. Iya dong. Mendidik tuh gue. Mengedukasi. Bukannya gue tuh, gue lemparin kabel, gue merendahkan orang. Enggak. Arahnya gak kesitu. Kalau mindset-nya bener, positif aja. Itu tuh lo akan gini. Kenapa sih gue ditahan, gak langsung diajarin gitu. Karena yang gue alamin seperti itu, yuk. Anak sekarang, jaman sekarang, Mas Sangson mah gue bilang, gue berani ajak anak dari kampung, yang penting punya tenaga, sekarang gue ajarin dalam waktu 6 bulan, mungkin bisa nyolok-nyolok, instalasi. Maksudnya, sekarang event itu gak kayak dulu kan ya. Event tuh dulu tuh yang gede-gede, terus sebulan mungkin sekali, dua kali. Iya kan ya. Tapi, kalau sekarang lo boleh lihat di Jakarta ini, dalam satu hari event di ballroom-ballroom itu banyak banget. Biduh, gak kakak hitung. Nah sekarang kalau andai kata tuh, alat gue kepake, gue bawa 6 bulan orang jadi. Iya juga. Instalasi, gue belum bicara ngopret nih. Kalau ngopret, menaluri. Naluri tetep. Gak bisa, pake rasa itu mah. Lo mau sekolah tinggi kayak apapun, sekolah tinggi kayak apapun. Ya gue bukannya mengecilkan orang yang sekolah. Betul, betul. Orang yang sekolah itu, dibekali materinya lebih banyak. Oke. Secara teknis mereka tahu bahasanya, mereka tahu teknisnya, tapi mereka kalah jam terbang sama orang didikan rental. That's the point. Jadi, lo ngajak orang nih, anggaplah, orang turun gunung, bawa ke Jakarta, ajak perang langsung. Pegangin golok. Mentalnya lebih jadi yang kayak gitu, daripada ntar lo, dari sini nih, ntar malak nih begini, ininya begini. Gak bisa. Nyampe lokasi, don anjir. Wah, ini mah, musuhnya banyak nih, ya kan? Don, mentalnya akan don. Tapi kalau lo didik pelan-pelan, ya kan? Tapi langsung terjun. Ya ibarat kata, kalau orang nih kulit bangunan, dari lo ini, ajarin ngaduk dulu dah. Ya kan? Ngaduk, baru, masang bata. Masang bata kan ada ilmunya. Tarik benang, dan lain-lain, semuapun kan ada. Kayak gitu. Jadi, nggak yang langsung. Gue bisa ngoplet nih, ini high meat lo, dan lain-lain. Nggak bisa kayak gitu, pakai rasa. Tetap pakai rasa. Oke, nah, kalau boleh gue tahu, dulu, berarti awal lo masuk di Masarikis, hal pertama yang lo lakuin adalah, berapa tahun lo ngegulung kabel? Wah, nggak kehitung ya. Tapi, selama di Masarikis, progresnya? Di Kisih nggak lama. Gue di Kisih nggak lama, terus, gue ketemu almarhum, ada guru gue namanya Luki. Oke. Nah, ini, nyambung nih, yang lu tanyakan, tadi kan, bisa ketemu awan nih kan. Iya. Ini, almarhum Luki ini, satu guru ya sama bangunan juga ya? dia punya rental. Oke. Dia punya rental, tapi, belum kelasnya even yuk. Oke. Dia masih kelasnya, hajatan, dangdutan-dangdutan, kayak gitu. Jaman dulu, orang, kalau dibilang, diceleduk, termasuknya, lumayan, lumayan, maksudnya, barangnya lumayan ya. Bisa gue, gue nggak mau, maksudnya, gue nggak menjatuhkan orang lain juga, tapi maaf, di atas rata-rata lah. Iya. walaupun dia main, di kelas-kelas hajatan, tapi, gue herannya, orang ini nih, almarhum ini, almarhum Luki ini, itu dikasih speaker apa aja, enak aja. Maksudnya, dia ngopret speaker apa, mixer apa, enak mah, enak aja. Itu orang kalau jago gitu tuh? Nggak, ya gue nggak tahu dah, maksudnya, dia punya apa-punya apa, kan gue nggak ngerti ya kan ya. Tapi, yang gue tahu, dia ngopret apa aja, pakai bagaimana aja alatnya, ya tetap enak. Jadi, gue nggak bisa kotak-kotakan, wah ini malatnya yang bagus, nggak bisa. Iya, iya. Sistem. Nah, sonnya mah nih, gue saya, lu mau pakai berapa, 20 ribu, udah lu ada duit berapa, ada duit 5 juta, oke gue kirim, murah nih, rental, gue kirim doang kan, nggak masang kan. iya juga, 5 juta. Iya, 5 juta, taruh barang, nyambil tadi pulangin, murah lah. Kalau son doang ya. Iya, gue nggak perlu kirim, orang-anak buat install dan lain-lain, orang barang tuh dibalikin, yang mati diganti kok. Iya juga, iya kan, rusak diganti. Pasti kan hitungannya, ya paling nggak, barang disewain pulang, bener lagi. Bener lagi. Iya kan. Nah sekarang kalau gue ini, 20 ribu, 5 juta, aman. Gue nggak makan operasional apa-apa, kirim mobil doang udah. Bener-bener. Tapi sistemnya, gue harus kasih orang, buat sistem, buat ngopret, buat crew, dan lain-lain. Nah itu yang makan banyak. Ini catatan memang buat para vendor-vendor ya. Jadi sekali lagi, sewa son itu, murah. Murah. Tapi kalau sewa, son, sistem. Sistemnya yang mahal. Sistemnya yang mahal. Karena, butuh waktu bertahun-tahun, untuk seseorang, atau sistem engineer lah, kita sebutnya biasanya ya. Sistem engineer, dia cuma, mas saya kan nggak tahu nih mas, cuma kita mau bikin event di ballroom ini. Dia butuh waktu bertahun-tahun, lu ajak ke sebuah venue, dia langsung bisa, oh iya, saya tahu saya harus pakai apa. Dia butuh waktu bertahun-tahun, untuk bisa nyepek dalam waktu, mungkin kurang dari 30 menit. Kurang dari 30 menit. Karena yang bikin lama, biasanya nyusun quotation. Yang lamanya kan, yang lamanya ngetik dulu. Ngetik tuh. Yang lama biasanya nyusun quotation, sistemnya tahu, udah kelihatan. Kalau sistemnya mah, mau gimana, mau gimana, udah pasti kelihatan. Tapi, sistem yang mahal. Tapi bang, sorry, gue potong ya. Sampai akhirnya, sekarang ini kan, oh sorry, tadi, waktu pas di, guru, lu juga, al-maklum paluki ya. Al-maklum paluki, disitu berarti lu baru start, bener-bener belajar, sistem. Sistem. Oke, sistemnya pada saat itu, berarti lebih ke, untuk hajatan-hajatan. Tapi, gue udah main 4-way. Gue deh. Tapi era itu gini kan, karena keterbatasan ya, 2006-2007-an lah, itu kan masih zamannya, pakai crossover, analog. Analog sendiri ya. Iya, nah gue, karena crossover kan, 3-way-3-way kan. Betul. Agennya makin 2, tetap buat subsides ini sendiri. Gue sempet ya, kalau orang udah paham, apapun itu akan bisa. Maksudnya, sebenarnya lu dikasih konsol analog pun bisa. Cuman kan yang berat buat kita itu, motong frekuensi. Iya, yang ada titik, potong crossover. Nah, sekarang lu, misalkan nih, nge-band, yang ada di sub apa sih? Yang ada di sub cuma kick. Sama bass. Bass. Sudah. Yang lain-lain menaik ke atas semua. Naik ke atas semua, bener. Iya kan? Lu bisa lewat auk. Iya, bener. Iya kan? Bener. Tapi, bentuk suaranya, si sub ini kan kita nggak bisa. Karena dia masih berbentuk nih, namanya speaker ini kan masih full range sih. Betul. Respon speakernya dari seberapa sampai berapa. Masih full ini. Masih full nih. Masih full. Belum bisa dipotong nih. Belum bisa dipotong. Akhirnya motongnya dari EQ channel. Betul. Itu kalau terpaksa gue pernah tuh jalanin kayak gitu. Papas abis dong. Papas abis, sample lolnya gedein. Iya. Gue pernah jalanin kayak gitu. Jadi, main tiga yuk. Masih satu gudang sama Wawan saat itu. Main tiga. Wawan sendiri. Lucky sendiri. Gue sendiri nih. Gue nggak kebagian manajemen. Gue nggak kebagian crossover. Tau gue pake apa. Buat kick biar enak nih. Mic Dynamic gue buka. Gue taro di kick. Gue ganjel batu. Masuk ke modul DTX. Oh. Tas masuk ke kick. Cuman kicknya doang yang gue pake. Kick DTX ya? Iya. Oke. Ini modenya kayak trigger lah. Modenya kayak trigger. Pegang aja kick. Suaranya ada ya. Akal-akalan. Akal-akalan dono. Era itu. Kalau sekarang malu-maluin lah. Paling nggak ada kita sewa. Saat itu kita sewa nggak ada. Susah. Bener. Jadi, bukannya nggak ada. Bukan nggak mau nyewa atau gimana. Tapi memang keterbatasan. Akhirnya otak yang biasa nih. Gimana lu bisa ya? Kita udah disewa tanggung jawab. Yuk. Betul. Harus. Jadi disewa tanggung jawab. Semaksimal mungkin gue bikin bagus. Bahkan, gue berani jamin semua rental pun. pasti nggak mungkin nih orang. Wah main jelek nggak mungkin. Tapi pengennya bagus. Pasti. Kalau mungkin hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Ya mungkin kan ada beberapa faktor. Nya venue-nya yang nggak dukung. Atau memang fasilitasnya nggak dukung. Banyak lah faktornya itu. Iya. Jadi kegagalan itu semua bisa ini. Nggak semua rental gede pun nggak gagal. Rental gede pernah gagal juga. Pasti sih. Pernah dalam titik terendah pun ada? Iya. Tik start-nya pun ada? Ini rental nggak semuanya yang wah mulus-mulus aja. Lu boleh tanya rental-rental gede. Sekelas kayak mungkin sumber ria. Mata elang. Iya. Mata elang. Kayak gitu. Nggak mungkin langsung kayak begitu juga kali. Iya lah. Pasti lah. Iya kan ya? Tapi bang. Kalau misalkan gue boleh tahu. Lu mungkin teman-teman berani juga pengen tahu. Sekarang ini kan lu sudah ada di titik. Nggak hanya sebagai sistem engineer. Lu pun operator. Operator audio juga. Nah, kira berapa lama sih? Karena lu kan autodidak. Full autodidak berarti ya? Full autodidak. Nah, ini juga buat. Ini juga sharing ke teman-teman bahwa nggak berarti orang autodidak nggak bisa jago di dunia audio. Di dunia audio. Malah pada faktanya banyak orang autodidak yang jago banget. Jago banget. Cuma maksud gue perlu berapa lama lu untuk belajar dari sistem analog sampai ke sistem digital seperti sekarang. Lu butuh waktu berapa lama? Dari semenjak lu bisa ngebuat sistem ya? Kalau dibilang masuk digital digital itu gue pegang mungkin 2013-2014an yuk. Digital ya? Iya. Saat itu masih ya kayak mixer-mixer iLab. masih kan dia awal kan? T1-1-2? Iya, T1-1-2. Terus kayak Q. Iya, Q. Masih, iya masih Alan Head. Banyakan Alan Head. Karena era itu pasaran Alan Head. Alan Head, betul. Nah, kalau dibilang megang mixer gue megang mixer ya jamannya dari zaman Almarhum Luki itu gue udah pegang mixer. Oke. Jadi, gue belajar install berapa ini. Gue gak pernah ngitungin berapa waktu gue belajar. Karena ketika gue hitungin akan jadi gue lebih kayak gak boleh maksudnya gak boleh ngoyo ya. Gue gak perlu ada target. Maksudnya, wah sekian tahun gue harus punya ini, megang ini. Gue gak yang kayak gitu. Setuju. Cuma kan maksud gue untuk rentan waktu lo asok karena latihan karena belajarnya adalah diajari oleh learning by doing sampai bener-bener lo oh sekarang lebih fasil lah bisa dibilang itu lo berapa berapa tahun sampai sekarang dihitung megang mixer sekitar tahun 2008-an 2008-an sampai sekarang. Sekarang. Sekarang masih belajar lah ya? Masih. Iya, iya. Kemarin abis ngoprek Pro One Pro One udah di luar kepala sekarang? Udah. Gue kemarin-kemarin ya, kan gini ya yuk, kendala gue itu fasilitasnya gak ada yuk. Iya. Fasilitasnya gak ada. Jadi, kayak gue Wawan kemarin-kemarin tuh buta sama pro. Pro series tuh buta. Pro series, bener. Karena, termasuknya kan itu mixer grid atas nih. Bener. Wah, mahal itu. Gila. Mixer grid atas. Ya, paling gue kan biasanya ya. M32, X32. Udah. Umum dah. Umum dah. Lumrah dimana-mana. Dimana-mana punya. Untungannya kerental manapun ada. Tapi pas kemarin-kemarin tuh gue pengen banget pro-pro. Kayak apa sih? Masih gue bayang terus tuh. Lagi-lagi punya tuh. Terima kasih. Kenapa tuh? Bocorin dong harganya? Harganya dong? Jangan, ntar ya. Enggak perlu yang kayak gitu. Beli baru kan? Enggak baru. Oh, mulai dapet baru itu? Tapi masih seperti baru. Itu second aja tetap dapet. Ada kali. X-Men juga mah. X-Men keempat mah. Oke ya. Gue pas pake maksudnya apa ya? Kaya komentar gue tentang si unit ini. Cuman gue bilang ini mixer ribet doang nih. Bener. Mixernya ribet doang. Keliatannya ya? Enggak bisa dipake cepet. Dan gue compare ke yang lain-lain yang pernah pake. Itu mah mixer-mixer ribet doang, neng. Cuman menang pre-amp lah. Bener-bener. Pre-amp-nya asik. Setuju tuh. Dikit aja cers berasa. Asik. Langsung kontras gitu. Maksudnya enggak kayak yang lain kan cers. Harus black dulu. Baru aku aku keliatan. Gak apa DB? Berapa DB? Baru keliatan. Kalau ini enggak kontras. Berasa. Ya menangnya itu aja sih. Ya seri Midas semuanya memang jago di pre-amp kan. Tapi kalau buat kayak picture-nya sama kayak aplikasi-aplikasinya kayaknya masih kalah sama tetangga sebelah. Masih kalah sama tetangga sebelah. Ya emang itu soalnya menurut gue sepribadi emang Midas sangat bagus. Sangat bagus. Gue akuin. Midas menurut gue sangat bagus. Tapi memang beberapa kalau maksud gue dari segi distributor maupun dari segi apapun lah. Kalau misalkan kita mau ngajarin orang naro buat di proyek. Kadang-kadang orang yang buat proyek kan mereka cuma pengen pengadaan proyek. Orangnya enggak tahu nih siapa mau ngerjain. Siapa mau ngoprolkan. Iya kan? Proyek ada nih. Proyek ada. Tapi siapa mau ngoprolkan enggak ada. Mereka enggak banyak yang kepikiran buat nginvest nginvest buat ngadain orang nih. Yang lu harus sistem mahal loh. Sound system itu kalau di set proyek tuh mahal loh. Ratusan juta bahkan ememan loh. Kalau pengadaannya segitu gede tapi enggak ada SDM yang mau ngejagarin ini barang. Sama aja. Yang udah-udah kan gini. Wah beli aja dulu barangnya. Nanti siapa? O-B naiknya di apa? Tiba-tiba. Lu lihat aja kalau misalkan di gedung-gedung. Di gedung-gedung ya bener. Orang yang engineer. Kita ngajarin. Ada yang pernah nyalain mixer? Enggak ada pak. Enggak ada. Enggak ada. Uset nih megang. Kalau misalkan megang mister digital gimana cerita aja ini gue bilang. Iya banyak-banyak kejadian. Banyak-banyak. Banyak banget kejadian kayak gitu. Nah tapi Bang kalau misalkan berjalannya waktu berjalannya banyak pengalaman banyak event juga yang dilalui. Tapi kalau misalkan gue boleh tahu ada enggak pengalaman yang paling membekas di pikiran lo itu menjadi pelajaran buat lo. Pengalaman apa? Pengalaman gue kebanyakan jadi gue bingung yuk. Jadi bukannya gue kebanyakan terus ini tapi semua itu jadi pelajaran yuk. Enggak bisa di pila-pilih oh ini membekas dan enggak. Membekas enggak. Sebenarnya enggak kayak gitu. bahkan nih yang lo lakuin hari ini itu akan ada hasilnya di hari esok. Hari esok bener. Akan menentukan hari esok maksudnya. Ini enggak bisa lo hari ini wah masa bodoh. Udah hari ini mah hari ini aja. Besok bagaimana kayak enggak bisa. Itu karena itu udah seleksi alam pun udah kayak gitu. Betul. pengalaman pengalaman apa pengalaman apa pengalaman gue yang terbaru pengalaman gue yang paling oke masuk istana itu udah paling oke. Wah ini dia nih. Oke Pak karena lo sudah memancing gue untuk ngomong mengenai istana. Oke gini coba mungkin bagi teman-teman kemarin kita sempat ngomong sama Mas Wawan kalau WIP pernah dapet-dapet projek lah ya projek event lah ya di istana nah salah satunya yang ngurus operasional loading masuk loading keluar anak-anak sistem dan lain nge-set lalu apa nih integrasi dengan vendor yang sudah masuk juga kan dari Bang Danang juga nih coba Bang lu ceritain itu kok maksud gue pada saat itu bisa masuk istana event pertamanya apa? Event pertama masuk istana 17 Agustus tahun 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 2 tahun lalu yang Hood 76 oke 2000 berarti ya 2020 eh 2020 sorry 2020 2020 2021 pokoknya Hood RI 76 itu 76 itu awal masuk istana cuman kan gambarannya orang-orang yang pernah masuk istana itu pada wah kerja istana ribet ini itu dan lain-lain ya saat itu belum nginjek ke situ belum masuk ke situ ya gue gak kepikiran lah ya iya wah iya nih pasti ribet sama protokol air oh iya iya kan ya abis bagaimana ya semua lu masuk ke gedung apapun pasti ada peraturan yang beda pasti 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 kalau dibilang ribetnya masuk istana ya saat ini gue katakan gak ada ribetnya iya udah keluar masuk udah keluar masuk udah kayak air lu juga gak ada ribetnya udah ya kak bisa dikatakan maksudnya semua kepala-kepala pos kenal gue sih kok kenapa bisa kenal ya gue paling orang paling gampang diciriin orang paling gampang diciriin orang paling gampang dipanggil maksudnya lu gak punya nama gak punya apa gak perlu dikenal namanya udah dipanggil aja mal kalau ini gue masuk pos nih terus masuk pos kosong-kosong eh 01 01 01 05 00 kepalanya kan kosong-kosong nih masuk 01 wah mas gimbal tugas tugas pak udah begitu aja oke maksudnya ya karena dengan muka-muka yang udah familiar ya ya lu juga gak bakal maksudnya sehebat-hebatnya lu sebodoh-bodohnya lu masuk istana apa sih yang berani lu lakuin buat yang aneh-anehnya ya kan lu pasti masuk real mau kerja gak ada yang wah gue nih mau ntar ini begini paling seane-anehnya lu sehebat-hebatnya lu maksudnya melakukan hal yang diluar itu paling lu cuman foto doang yang lincer semua orang kesitu cuman yang paling gak bakal berani ngumpetin apa-apa kecuali cuman HP orang semua akan berusaha ngumpetin HP karena nih apalagi eranya sekarang kan nih orang yang wah apa status pos nih sedap gue di istana gak tau kan dia pada ngapain coba kalau dia lihat nih maksudnya gue gak bukan tipikal orang yang malu maksudnya gue ngasih tau kerjaan gue yang di istana ya yuk gue ada salah satu channel youtube itu cuman yang gue post itu cuman semua kerjaan gue yang berkaitan sama RI1 jadi loading-loading yang lain gak gue masukin situ cuman masuk istana dan kayak ke kalimantan kayak ke NTT itu gue masukin behind the scene lah behind the scene ya kalau lu lihat live-nya udah ada di TV tapi mas gue itu lu yang mixing lu yang mixing mastering maksudnya mixing live-nya ya kalau behind the scene kan cuman gambar gak perlu ada suaranya dan lain-lain kan gue isiin aja maksudnya gue isiin lagu apa satu lagu pull behind the scene dari awal dari berangkat sampai akhir sistem kan lu pengen lihat gambarnya aja gak perlu lu lihat gue ngomong apa disitu kalau misalkan mulai tahu maksud gue lu masuk ke istana kan teman-teman juga gak tau nih jobdesk lu ngapain jobdesk gue mondar-mandir kali ya karena kan disitu kan mungkin ada orang yang tahu kan gini kita terbagi di WIP itu terbagi masing-masing ada kerjaannya ya gue gak ngomongin WIP aja sih gue ngomongin maksudnya ya karena hari ini itu cross-upnya gue jadi gue Wawan dan yang lain-lain ini kebagi masing-masing ada jobdesknya masing-masing karena kita nih sebenarnya channelnya tuh dikit kerjaannya pun kalau dihitung kalau gak ada protokol air kita kerjain sehari kelar cuman kan problemnya itu ketika ada bapak kita harus ditarik ketika nih lu gak bisa nyebrangin tabel harus muter kemana-mana masuk ke gorong-gorong dan lain-lain ya kan nah kerjaan gue kemana kerjaan gue kemana-mana full kerjaan gue jadi Wawan itu kerja di kontrol room nyusun sistem di kontrol room buat on air kayak buat sistem broadcastnya dia oke buat teknis sama analogi sistem di luar making dan lain-lain itu kerjaan gue oke kerjaan gue gue bagi lagi ke orang gue lagi jadi kalau dibilang kerjaan gue dimana kerjaan gue menyeluruh jadi gue harus pantau yang di luar karena kan itu ada yang di luar pager ada yang di dalam pager ada yang di kontrol room semuanya gue tau yang nyusun analoginya gue jadi tarikan ini akan kemana tarikan ini akan kemana berhubungan sama FOH apa aja itu semua gue yang atur jadi maksudnya memang harus satu orang yang tau kayak gitu karena ketika ada kredit ada apa gue bisa berarti bisa dibilang lu ini otaknya ya kalau dibilang otaknya enggak ada jadi gini kan gue kan masuk situ kan kontrak dari TV ya yuk jadi gue dibawa TV jadi kalau orang-orang bilang gue masuk istana ribet dan lain-lain karena dia ngurusin birokrasinya sendiri kalau gue kan ada yang ngurusin ada yang ngurusin gue gak pernah ngurusin birokrasi pokoknya waktunya masuk kerja gue kerja gitu doang nah kalau masalah sistem gue diterangin dari orang broadcast oh penerjemah berarti lu gue ada orang broadcast di C2D itu salah satu TV maksudnya orang juga banyak gak tau karena ini stasiun TV cable kan stasiun TV cable orang banyak gak tau ini on air dimana sih dimana tapi kan akan di uplink ke TV yang non cable juga kan masih itu gue panggil nih Mbak sistemnya akan kayak gini ya gini oke nah gue teknis buat ya pelaksananya eksekutornya eksekutornya gue pelaksananya gue jadi kalau analoginya itu semua udah turun dari broadcast nih nanti sekian gue pokoknya mau ada ini sourcenya disini 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 gue gak mau tau lu mau bagaimana lu mau tarik kabel dari mana terserah yang penting aman oke tapi gak gak gampangnya kan gini lu ini kerja di istana nih ada waktunya lagi lu kerja di istana ini kan lu bisa naruh point dimana aja source dimana aja output dimana aja tapi jalannya yang kita jalannya nih kayak masuk gorong-gorong dan lain-lain tuh ada di ini gue gue taruh tuh orang orang penasaran orang penasaran kabel pada kemana ininya kemana lewatnya diputerin kemana aja itu kan pasti gak boleh nyebrang ya iya banget bener banget gak boleh nyebrangnya akan lewat mana lewat gorong-gorong tapi katanya gorong-gorongnya kemarin bang sempet ngomong kalau gorong-gorongnya dulu nyasar lo timbul di monas gue sih gak tau itu akan temgus dimana tapi semua gorong-gorong disitu memang udah ada gambarnya yuk panjang banget ya kalau dibilang panjang mungkin namanya terowongan bikinan Belanda istana itu ada perubahan kapan sih maksudnya lo pernah lihat istana direnovasi dari dulu sampai sekarang ditahan seperti itu paling ada renovasi mungkin pembenahan yang gak banget maksudnya ada mungkin rusak-rusak apa mungkin dibenerin tapi kalau buat merubah kayaknya enggak karena kan itu situs peninggalan kan salah satu aset juga gak mungkin dirubah jadi kayak saluran air dan apa itu semuanya udah bentukan Belanda kayaknya itu cuma lubangnya aja kecil-kecil lo bisa lewat berdiri bisa berdiri berdiri lurus begini bisa gak harus menginggir jadi gini ada saluran besarnya ada saluran kecilnya saluran kecilnya kita nunduk oke saluran besarnya kita diri rokok disitu bisa berdiri sampai itu sampai kalau orang kan bilangnya kalau jaman sekarang bilangnya bis ya yang bulan nah bis tuh pakai kayak gitu sih udah di era kolonial belanda mereka udah punya itu maksudnya jadi kalau dibilang airnya itu gak kotor kok ada airnya ada beneran itu ada tinggi jadi ketika kita mau nih banyak loadingan banyak apa itu pasti akan disedot kita tinggal konfirmasi mas kita mau tarik kabel ke ini lewat sini sini oke mas itu nanti disedot tuh airnya kalau kita masuk ya mungkin sepinggang awalnya sepinggang tuh gue pernah ya maksudnya gue bertahun-tahun ya maksudnya gak bertahun-tahun juga ya beberapa tahun terakhirlah setahun dua tahun ini gue baru ngerasain masuk sendiri biasanya anak-anak gue suruh anak-anak yang gue suruh tapi gue merasa rugi pengalaman soalnya ini iya maksudnya merasa ruginya gini gua masuk istana tapi kalau lu belum pernah masuk gorong-gorong menamanya lu ngejob di istana aduh iya iya lu kotor-kotoran di tempat lain udah biasa lu pernah gak buka buka celana buka sepatu pake celana pendek di area istana ring 1 orang 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 itu masuk pakai canda panjang celana kain banyak peraturannya gak boleh lepis sepatu ini itu dan lain lain tapi lu dapet kesempatan buka sepatu nyekir nyekir celana pendek masuk gorong-gorong di areanya yang sterilisasi buat seri 1 sebenarnya dibilangnya gimana malu-maluin aja kalau gak kayak gitu gue gak bisa kerja lagi ntar abis masuk anak-anak ada yang buka celana pakai celana pendek masuk ke gorong-gorong jadi gorong-gorong itu sebenarnya semua berkaitan tapi belok-belok yuk buset kalau kita gak bisa nih kalau kita gak bawa headlamp gak bisa kok gelap iya kita masuk siapin dulu hat headlamp baru bisa masuk oh hati gak bisa ya iya hati bisa hati lu mau pakai apa disitu frekuensi aman selama itu hati karena hati mereka punya frekuensi juga di hati gak mungkin di jam komunikasinya kalau kayak jaringan wireless dan lain-lain kan lu pasti dibatasin harus daftar daftar lu pakai frekuensi range-nya apa ininya apa harus kayak gitu kan detail memang tapi memang bener gue ngalamin sendiri drone ini yang kurang ajar nih maksudnya bukan kurang ajar maaf nih maaf ini awalnya kan yang nge jam itu kan yang daftar jammer itu cuman angkatan darat ade aja nih kemarin pas kalau gak salah pas praspa atau apa ya itu acaranya TNI juga masuk situ AU angkatan udara bawa mobil di depan isinya jam semua di jam drone itu cuman bisa naik 4 meter doang gak bisa naik lagi terbang bisa tapi 4 meter turun lagi putus jadi drone tuh orang drone buat nyambung gambar gambar lain udah gak ada yang menarik drone dinaikin dia selinganya kayak gitu nah ini dronenya cuman 4 meter mau ngapa-rapaan ya kan ya tapi pas usut punya usut AU hidupin jammer di mobil depan kayak gitu ada beberapa koordinasi yang gak koordinasi ya kan gak terkoordinasi bukan gak koordinasi gak terkoordinasi tau-tau masang jeb harusnya kan pihak istana tau kita udah koordinasi sama istana istana gak nginpoin kan tapi bukan kesalahan maksudnya ya mungkin semuanya demi keamanan demi keamanan lah pastilah kalau lu lihat aja yang lain-lain di map tuh bisa lu zoom kalau istana gak bisa lu kayak salah satu komplek juga andara gak ada di map gak ada ya kayak gitu jadi semuanya mungkin ada protokol airnya iya sih iya sih cuman omong gini sepengalaman lu nge-loading sepengalaman lu nge-loading loading mana yang paling repot atau enggak loading mana yang paling repot pengalaman lu nge-loading deh sistemnya sebetulnya mungkin bisa jadi sistemnya repot dan loadingnya juga repot dimana ada kata ini tugas negara apa semua apapun apapun yang paling repot gimana paling repot ya tetep tugas istana karena banyak protokol tadi ya bukan-bukan gitu istana tuh gini istana tuh kerjaannya simple tapi tanggung jawabnya oke lu setup nih hamin 5 masuk hamin 5 masuk lu pasang udah beres nih besoknya kerjaan lu ngapain sih ceking 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 sampai final ceking kenapa kayak gitu mastiin semua aman orang kan pasti bertanya kenapa sih tiap hari lu harus cek kan udah aman kemarin ya juga ya kenapa tanda tanyanya besarnya itu gini ini siaran RI 1 gak ada alasan buat lu ada kendala jadi yang lu harusnya tadinya narik 1 lu tarik 2 2 atau 3 backup semua ada backupnya jadi gak gak mungkin lu lagi upacara MC tau-tau putus lu micnya putus ganti dan lain-lain banyak waktu gak mungkin tetap arus on karena mereka punya random yang gak bisa melar ini on air ini kan dari jam sekian sampai jam sekian harus straight iya kan jadi gue gak mau nerima kendala wah ini tadi ininya rusak ininya rusak dan lain-lain gak punya alasan kayak gitu kita lu kemarin kemarin gue kasih waktu kan udah lumayan lama harusnya lu udah pikirin akan ada kendala seperti ini backupnya seperti apa antisipasinya apa jadi ketika lu rusak ini ya lu harus siapin gak ada istilah wah ininya rusak jadi begini nih tapi padahal teknis kan teknis kan kita gak pernah tau gitu juga gak diterima ya tapi paling gak kan kita udah siapin oke gak mungkin dong satu rusak satunya lagi rusak iya juga sih harus ada backup plan A plan B plan C berarti kecuali kita yang bisa bunuh kita cuman listrik oh iya kalau mati ya listrik pun kan kita UPS dan genset genset hidup UPS hidup jadi gak ada kemungkinan mati artinya kerusakan barang itu kalau memang udah di checking final checking kerusakan barang mungkin ke setrum listrik pole gede baru mati bisa tapi kalau di luar itu kita gak punya alasan apa-apa berarti pengalaman lo loading paling ribet tetap maksudnya untuk ngejob di lingkaran terakhir nih kemarin gue terakhir baru ngerjain paling berat apa tuh UTNI oh yang dimonas ya UTNI ini paling berat gue bilang paling berat karena apa biasanya gue masuk istana hamil 5 hamil 6 ini hamil 2 jadi ini gue masuk pas gladi bersih gila gladi bersih gue pagi udah masuk situ gladi bersih selesai gue baru bisa setup udah setup gue ketabrak hujan tabrak hujan instalasi gue berantakan akhirnya gak bisa kerja nunggu daripada nanti sakit gak apa-apa kita tunggu hujan selesai baru kerjain lagi itu gue masuk dari pagi selesainya itu malam jam kisaran jam 11 jam 12 baru kita balik ke hotel jam 11 jam 12 besoknya kita kerja lagi dari pagi itu kita baru balik lagi jam setengah 2 jadi besok running malamnya itu gue baru pulang setengah 2 jam 3 itu gue harus udah masuk penyu lagi ya ngapain disitu aja ya tapi gue butuh mandi kali yuk jadi istirahatnya cuman gue masuk hotel mandi ngerokok ngerokok santai sebentar ambil ya kan selama di istana koneksi terputus nih bukannya kita terputus gak bisa mainan handphone atau gimana tapi memang kita gak ada waktu lagi sebentar baru kita kerja lagi on air alhamdulillah si kemarin gak ada kendala terberat gue masuk istana gue bisa katakan kemarin karena gue dikasih waktu dua hari harus on padahal itu maksudnya harusnya gue masuk kan acara tanggal 5 harusnya gue masuk tanggal 1 tapi dari panitia itu mentah gue ngejob tempat lain ya kan gue ngejob tempat lain tau-tau dikabarin masuk istana kita buset jadi langsung untuk berangkat berangkat gue sama wawan preparin alat anak-anak masih ngejob di luar itu kerja mati-matian kalau dibilang biasanya kita bisa koordinasi sama pendor FOH-nya kemarin pendor FOH-nya gak bisa dikontek karena kita gak tau dari kairos oh pendor FOH-nya pake di iziko enggak pake kemarin pake d-lab pake d-lab pake d-lab s7000 kesiram air basah akhirnya ganti s5000 s7000 punya istana s7000 bukan punya istana itu pas itu pendor itu kan biasanya maksudnya koneksi gue kan silam air lagi kalau enggak sumber ya kan DSS hari case udah maksudnya yang biasa biasa kan itu ya kita udah kontek kontekin semua ternyata gak ada yang masuk pendornya siapa masih bertanya 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 ternyata akhirnya tas orangnya sih kenal energi bukan energi siapa kemarin itu dari kairos gue gak tau pendornya apa dari kairos Pak Martin oke Pak Martin bareng RC FTTL semua pake sistem semuanya banyakan pake allen head cuman kan kendala gue lo mau pake alat apapun gak masalah sih buat gue kendalanya itu gini gue gak kalau gue bisa koordinasi dari rumah kan gue bisa tanya tarikan optik nanti dari epoha ke broadcast siapa yang cover dari 2K atau dari luka ya kan gue gak pernah maksudnya gak berhitung yang oh harus lu atau harus gue enggak tapi secara jobdesknya tuh harusnya lu atau gue kayak gitu ya gue mempertanyakan kesitunya ternyata kan gak bisa dikontek disanapun gak ngebuang ke gue akhirnya gue cari sendiri kan dari tv ambil kabel optik 300 meter yuk oke lu buat berapa channel sih kalau event acara 17 itu yang dipakai gue kemarin tuh pakai CL kurang CL tuh 64 sorry 72 72 ya tapi kita pakai 64 kan di CL CL 64 terus ke gue pakai X32 compact itu masih ke 16 channel lagi gue pakai DL bisa 32 iya tambah 16 tambah 64 90 ya eh berapa 16 tambah 70 80 80 channel bu itu nyala semua tuh pakai tuh nyala kondisinya gak ada yang dimatikan dipakai gak dipakai pun nyala standby kita on pader maksudnya kita gak ada sistem mute gak ada kita on naik angkat sistem gantung aja kalau enggak gue gantung ketika ini ketika ngomong gue kecolongan dong paling gak ada sedikit itu udah tugasnya wawan itu mah padahal ya gue pun ketika on pun pada di control room tapi job desknya masing-masing oke bang ini ada pertanyaan lagi nih ini ada beberapa pertanyaan ini jadi gue sudah melakukan beberapa survei dari sumber terpercaya katanya bener apa enggak kalau ngejob di WIP itu kebanyakan makannya daripada kerjanya kalau dibilang kebanyakan makannya enggak lah makan kan waktunya cuma sedikit katanya gue denger-denger malah kita kalau ngejob kerjanya makan makanya gue tanya lu nyari ini lu kerja buat apa buat makan kan ketika ada ya makan postingan gue postingan wawan makan ijin biasa gini dulu langsung gue buka kemakanannya tes lu bakalan gini wah makan wah ini langsung ini tapi kalau gue buka dari jam dulu jam nya gue enggak perlu nandain lagi di handphone tanggalnya enggak perlu bisa bokis bokisin orang ada di jam gue ya kan ya jadi tes gue banyak kan nih orang nang gini dulu orang ketemu gue tuh nang gini dulu iya gue nandain ini jam sekarang ngapain tanggalnya jam segit tanggalnya hari ini nah tes kalau langsung kegiatannya lu enggak bertanya tanya tapi kalau lu lihat status gue jam semua lu pasti lu buka ini dia ngapain 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 iya sedap baru liat speaker liat temennya makan jadi makan makan tuh gini anak-anak kalau gak makan kerja juga gimana yuk kalau udah bisa makan otak encer yuk dan gue juga gue wawan bukan tipikal orang yang posting kayak lagi kesusahan ketika gue susah ngadepin trouble ngadepin sistem ngadepin apapun amit-amit ya dulu gue pernah seperti itu dalam posisi itu gue lagi susah nih susah duit atau susah apa gue update status gitu tapi buat sekarang ya maaf-maaf gue gak akan gue lakuin karena gini dari 100 mungkin 30 orang akan respon kesitu dan itu gak ada feedback nya biasanya dari 170 orang gak peduli 30 orang cuma kepo maksudnya lu kayak gitu biar orang simpatik atau gimana gak ada gak ada paedah nya juga gitu ketika lu kayak gitu orang cuman yang kesel kesel sama lu paling nawahin lu iya juga sih tapi yang seneng sama lu juga ngeliat gak bisa bantu iya iya saudara di Jakarta udah gak ada lagi gak ada lain saudara terbaik itu kartu kredit bisa nolongin kita kapan aja asal lo mau bayar kartu kredit saudara kredit kredit lagi gak ada atau lagi punya pun urusan duit agak susah jangan ngarepin deh gue enggak tapi gue enggak bilang 100% semua orang seperti itu tapi mayoritas seperti itu ketika uang ketika apa makanya kalau lu ada apa personal aja dah oke mas itu yang pertama yang kedua bener apa enggak kalau lu pernah ada satu waktu pas kejob di istana lu menginjak tempat terlarang tempat terlarang apa itu kejadian kejadian kayak gitu banyak kalau orang yang enggak tahu tuh karena banyak jebakan memang jalanan memang buat kan disitu kan bapak sering ngopi kan bapak sering santai-santai di teras istana belakang menghadap ke taman tuh bapak sering santai-santai disitu jadi mungkin sterilisasi orang bahkan pas pampres pun itu enggak boleh kalau kalau wakil presiden gue enggak tahu juga ya tapi gue pernah dibilang gini emang di mall lu kejob desa lagi ngapain sampai akhirnya gue nginjek jadi bukan gue sebenarnya bukan gue tapi memang itu progresnya kan memang tanggung jawab gue anak 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 gue yang nyuruh kan tapi anak anak jalan narik kabel ditanya lewat situ habis narik kabel kan istana serba muter yuk enggak enggak besok besok abis itu pas pas lewat di apain anak anak dipanggil sama pas pam pres di tegur boy teriak nengok semua berempat tuh berempat boy ngapain emang ini mall kamu kamu lihat enggak ya namanya gue namanya orang yang belum familiar sama area ini cuma ada apa nih yang yang kita bisa lakukan cuma maaf pak maaf maaf pun ya enggak cuma sekedar maaf kan akhirnya ulang tahun dulu ulang tahun anak anak kalau kayak gitu bilangnya nyebutnya ulang tahun ya pokoknya kalau kena setrap pas pam sudah ulang tahun namanya ini sudah sepusap berarti tuh pusap turun pusap perempat pusap perempat pusap kalau gue itu posisinya pas lagi dikontrol jadi gue tuh habis narik gue cabut duluan anak-anak lewat baru anak-anak laporan anak-anak laporan woy main tinggal-tinggal aja bang emang kenapa gue kena tuh disitu ngobrol 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 jadi buka tuh disitu jalur haram gak boleh dilewatin dan lain-lain itu itu ternyata pas gue tanya-tanya tempatnya presiden nyantai-nyantai emang harus steril lah ya lah nih gue punya pertanyaan yang terakhir nih bener atau salah kalau lu lebih memilih tetap gimbal daripada dapat kerjaan tapi harus potong gimbal ini dari tv nih tv yang ngajak gue nih gue tuh sampe mau dibeliin macbook terbaru macbook pro ada namanya mas chris mas chris nih bal kan gue biasa chris apa chris ini ada chris putar ada itu dia biasa gue bercanda-bercanda mas kasbon mas gue mau beli laptop nih udah mbal gak usah pake beli-beli laptop nih lu potong rambut lu gue beliin macbook yang terbaru nih potong sekarang wah gak dah gue 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 cuman gue jawab up gue kerja aja dah kenapa kenapa gimbal lu apakah gimbal lu ini ciri khas atau mungkin kalau dipotong lu tiba-tiba udah gak jago lagi gak lebih ke passion sih ya oh iya maksudnya ya orang sayang juga sayangnya gini bukannya gue gak pengen dikenal mungkin orang yang udah kenal gue potong rambut seperti apapun akan tetep kenal ya kan ya cuman akan pangling mungkin dan banyak juga klien-klien yang memang kenal gue seperti ini kan dan gue juga berpikirnya gini gue bukannya pegawai negeri atau apa jadi gue gue tuh termasuknya orang yang mematahkan ya ini banyakkan kan orang gimbal terkenal nih kotor dekir dan lain-lain gue bisa bisa maksudnya bisa taruhan nih sama orang lu beli sampo dalam satu bulan berapa banyak sih 600 mili yang botol dijual-jual di supermarket paling gede itu 900 mili ya bener gak benar 900 mili itu udah paling gede udah pernah belum nyobain beli sampo 5 liter sambo apaan gue tuh pake sampo gue beli sampo bisa 10 liter dalam sekali beli sampo 10 liter 2 jigen 2 jigen karena kalo gue beli sampo-sampo ya kok memang mereknya gak terkenal tapi lu kalo nyampo di salon-salon tuh pake itu kan sampo-salon tuh kan sampo-salon tuh kan sampo-nya yang kayak gitu ya nah dia gak pake yang sampo atau pake merek-merek terkenal enggak dia pake sampo yang memang jigenan dia serius maksud gue lu beli 10 liter sampo gitu cuma buat nyampoin rambut 10 liter buat berapa bulan kan makanya gue bilangin lu kalo bilang gimbal jorok gimbal kotor gue bilang ya mungkin ada beberapa yang seperti itu tapi gue mematahkan itu mematahkan itu gue mandi kalo gak nyampo gue bilang gak mandi nyampo kalo nih lu mandi nih mandi doang gue nih dapet kesempatan mandi tapi gak bisa nyampo mending gak mandi gue karena permasalahan gue itu rambut ini ketika gue udah loading ngangkat-ngangkat tarik kemari keringetan gatel iya dan gue tuh paling hal paling bahagia tuh asli bisa mandi nyampo nyampo seger banget tuh di hotel tuh wawan nih masuk sekamar kan sama gue gue dulu mandi gue injur gue mandi duluan gue mandi udah nyantai nyantai-nyantai rambut gue udah kayak mama kalo ini pake anduk gitu di atas anak-anak nih kalo pada main yang pada gak tau gue maksudnya belum pernah ini kerja di hotel melihat gue abis mandi anjing kayak perawan kayak perawan pake-pake gitu tapi kalo gak pake itu kan airnya kemana-mana iya netes-netes kemana-mana pembasah tapi ada satu permasalahan juga sebenernya ini baru maksudnya minggu ini baru gue tau jadi gimbal ini gue lagi dipermasalahin sama anak gue waduh berat ini anak-anak gue kan gak mau gue anter sekolah kenapa sih deh jadi ceritanya nih di ledekin sama ininya dia malu lah merasa malu tapi gue edukasiin gini deh ini mah keren ya karena anak kelas 1 SD belum tau lah ya jadi udah lebih ke kemalunya dulu tapi kalo dia ntar gedean dikit SMP apa ini udah tau bapaknya kece bapaknya kece iya bapaknya keren udah tau dia ntar SMP tapi dia pernah ya dia pernah cerita papi papi anak gue tuh manggilku papi papi dede masa cerita ke temen-temen gak percaya jadi ceritanya kemarin parel ini kan lagi jadi nah ini anak gue cerita ke temen-temennya papi aku habis ketemu parel dong nah gitu tapi temen-temennya kan gak percaya karena anak gue kan belum megang handphone belum bisa iya belum bisa maknya mungkin kalo kata anak-anak muda jaman sekarang nopik sama dengan hoax nopik hoax iya nah anak gue tuh lagi jelasin kayak gitu akhirnya tapi anak gue gak gak kalah gak kalah pinternya gini dia bilang apaan sama temen-temennya ah papi kamu mah gak pernah ketemu Jokowi papi aku mah kerjanya sama Jokowi anak gue tuh makanya gue pas dengernya jadi gue berpikir anak-anak sekecil ini lu bisa nge-hack orang seperti itu lu ngeledekin pas mungkin gini ya kejadiannya temen-temen anak gue tuh mungkin ngeledek lagi ngeledek apa atau lagi kata-kataan apa tapi anak gue bisa membalik seperti itu gue bilang wah keren juga tadi tadi pagi tuh makanya lu telepon tuh gue abis nganterin anak gue ayo deh papi nganterin gue nganterin maksudnya gue membiasakan sih bukannya membiasakan emang lagi nganggur aja kalau lagi gak nganggur mah ya boroboro tapi gue tuh anak ketemu anak ketemu istri itu paling jarang ya ya kerjaan emang ketika di lapangan gue gue tuh paling males ketika gue kelar malam gue pulang dan gue harus balik lagi pagi gitu gue mendingan stay aja iya gue stay jadi kenapa lu kalau pada nanya nih nih kenapa WIP budgetnya lumayan gitu gue standar bule iya gue mau standar bule jadi budget anak-anak nginep gue siapin gue selagi bisa anak-anak tidur gak tidur gak di lokasi gue bookingin hotel lu boleh tanya kru-kru gue nanti hotel corm jadi kan mindsetnya orang tuh kalau hotel tuh gini wah mahal atau gimana enggak lu seewain hotel maaf nih gue sebutinnya reddor oyu atau apa mereka gak cari kok yang maksudnya yang ada apanya tidurnya layak tidur bisa nyenyak gak keganggu nyamuk mandi bisa bersih besok dia bangun fresh kerja enak sekarang lu bisa pertimbangin gini loh ketika lu memanusiakan manusia nih lu gue kasih fasilitas gaji lu gak gue undur tanggung jawab lu apa ke gue iya dong gue harus gue minta feedback dari anak-anak iya dong cengli dong lu tidur gue kasih fasilitas makan gue kasih semuanya itungannya ya selayaknya maksudnya gue gak membeda-bedakan oh lu kru lu gak usah lu tidur di ini enggak kayak gitu budget gue itu kenapa ini ya intinya yang nyebut budget gue mahal itu mungkin bukan klien gue iya bukan market lu lah bukan grid gue sebenarnya barang gue bukan barang yang bagus-bagus tapi alhamdulillah dipercaya orang gue tuh sama klien-klien gue wawan juga sama tuh wawan lu mau kasih gue barang apa aja terserah yang penting lu ada di lokasi kenapa sih kayak gitu berarti kualitas lu ada di gua dong bukan di barang mentalnya di ya gampangnya orang kalau jago di nb kalau bagus karena emang dnb bagus orang kalau jago mau kasih barang apa bagus sekali bagus bagus aja bagus semuanya tetep lah supirnya tetep bagaimana kalau dibilang bagus semua barang sekelas simba ada lo setel buat musik lo boleh nih gue kasih jack jack yang sama mini jack buat nyolo ke handphone lo mau dnb mau apa lo berapa merek lo dijejerin hasilnya mixing mastering nya itu bedanya apa bedanya mungkin SPL nya ketika digenjot mau gede gak ada distorsi nya mungkin apa nya cross hopper nya mungkin lebih detail ya kan kayak gitu aja tapi kalau kelas pur yang sama speaker masuk ke min plus power dengan power yang sama boleh aduk hasilnya akan sama cuman beda kekuatan aja karakter juga kalau gue bilang bukannya beda bukannya sama gimana tapi semua yang dijual itu layak karena udah lewatin quality control kan yang diposting bagus tuh ya bagus orang dagang orang dagang semua juga bagus semua juga bagus eh ini ada banyak teman-teman mungkin teman-teman diberani juga para penonton juga mungkin ada mereka yang masih tahap belajar ada juga yang sudah intermediate ada juga yang mungkin sudah jago pada bidangnya boleh gak sih kasih tips kalau misalkan mau mulai di dunia audio tipsnya apa sebagai rental atau sebagai kalau mau masukin audio full sebagai audio engineer maupun sebagai operator tipsnya apa tipsnya lo jangan belaga pinter kalau bego bego aja orang udah bego orang mau ngajarin jangan lo udah tau barangnya tapi lo gak tau lo belaga tau sok tau orang mau ngajarin segen iya juga ya tapi kalau bisa mau lo pinter pun belaga bego aja belum tentu ilmu yang lo udah jalanin metodenya sama sama orang yang dia jalanin akhirnya bisa sharing kan kalau kita ngobrol misalkan lo pelaku yang baru gue pelaku misalkan yang lama tapi lo pernah melakukan artinya lo routing ini dengan cara yang seperti ini gue tapi cara gue beda ketika lo mau tau dengan hal gue akan menutup diri buat gak bicara tapi ketika gue lo wah mas membuka diri buat menerima gue akan kasih kan kalau aku sih biasanya mainnya seperti ini mas nih dengan kayak gini akhirnya lo punya dua ilmu yang biasa lo pakai sama yang gue pakai ya kan jadi kalau di bidang apapun sih gak cuman audio bego kalau kalau orang semuanya bego semua jangan malu buat bego jadi lo jangan malu terlihat bego orang semua pintar dari yang bego dulu jadi kalau lo mau belaga keren lo taker dulu dah maksudnya gue pun ketika gak bisa gue akan bilang gak bisa gue ngopret tanggal sekian gue tanya apanya du konsolnya apa mixernya karena gue gak mungkin kerjain ketika konsolnya gue gak familiar kenapa gue kayak gitu ini orang bikin acara mikirnya berbulan bulan terus gue mau uji coba megang mixer yang gak gue bisa nanti imbasnya acara orang hancur duitnya gak seberapa dimaki-maki orang image kita hancur nama baik yang kita bangun hancur mendingan gak bisa gak bisa aja tapi kalau mau mungkin di dispensasi gini mas aku belum pernah pegang mixer itu tapi mungkin nanti aku ikut loading aja ya biar ini coba tak coba buat makanya boleh iya mungkin ya semuanya semua mixer kan sama ya dari segi ini ya bedanya cuman handphone mungkin lu iphone gue handphone cina nih gue buka dan lain-lain nih oh picture-nya beda tapi kan lu pake sehari dua hari tiga hari lu bisa bergaya pake handphone itu iya kan bener juga sih iya sama handphone handphone sama mixer cuman beda penempatannya aja betul 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 beda penempatannya aja bener juga sih nah ini juga jadi buat teman-teman buat teman-teman berani ya ini salah satu saran juga mungkin bisa dipakai mau sebelum belajar atau mau masuk ke dunia audio bener apapun itulah ada baiknya buat jangan pernah malu untuk liatkan bodoh karena apa bener tadi yang Maktinang bilang kalau gak semua orang pengalamannya sama beda jadi ada baiknya kalau misalkan kita bisa nerima bisa menyerap ilmu orang lain itu bagus banget terus sharing kan bertukar kan betul bertukar pikiran karena ya itu juga yang dilakukan bahkan orang hebat sampai sekarang pun gue kalau ketemu gue kadang gue juga ngerasa sangat bodoh banget kalau ada di orang-orang waduh nih orang kalau udah ngomong apa gue kadang cuma diem doang memilih buat diem dengerin aja mereka ngomongin itu juga ada dikit-dikit nyangkut orang bilang diem tuh emas kenapa maju mundur aman serius belum tentu yang kita obrolin orang yang kita obrol ini lawan kita ngobrol itu lebih pinter dari kita atau lebih bego dari kita tapi orang yang lebih pinter cenderung lebih menunduk lebih diem dan orang dia karena dia tau space-nya akan seperti apa gue kalau gak diminta angkat bicara gue juga gak mau angkat bicara gitu loh karena itu bukan ranah gue tapi ketika gue ditanya baru ngomong ketika ditanya dan perlu menjawab gue akan jawab sebisa mungkin tapi bukan dalam artian kita sharing nih kita ditanya kayak gini terus menggurui enggak sih lebih ke kita nih sharing aja mas kayak gitu oke untuk teman-teman semua tetap semangat tetap kreatif terus bersama Pro Media your trusted Pro Audio Partner peace Arab video 1 2 2 2 3 3 2 3 9 5